Pada pertandingan olahraga seperti basket, hoki es dan yang lainnya, seringkali terdengar suara teriakan yang dilakukan oleh tim pemandu suara yang lebih dikenal dengan nama cheerleader. Mereka memegang pom-pom di tangannya untuk menari sambil meneriakkan slogan-slogan untuk mendukung tim mereka atau sekedar untuk menghibur para penonton. Mereka memang cukup menghibur. Di perairan Indo-Pasifik, berdiam pemandu suara kecil mungil yang hanya berukuran sekitar 2,5 cm. Ini dia. Dia dikenal dengan nama pom-pom scrap. Mereka juga mendapatkan julukan boxing scrap. Namun, sebenarnya untuk nama ilmiah mereka adalah Libya Teslata. Dalam video ini, kita akan menyebut mereka pom-pom. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang suka video semacam ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita akan update setiap minggu. Sampai di mana tadi ya? Oh iya, coba kalian perhatikan mereka. Apakah kalian melihat ada yang aneh dari mereka? Coba kalian lihat ini. Ini sebenarnya bukan bagian dari tubuh pom-pom. Itu sebenarnya adalah anemon laut. Pom-pom menggunakan capit kecilnya untuk memegang anemon laut, yang membuat mereka benar-benar mirip chill leader. Mungkin salah satu dari kalian melihat anemon laut adalah tumbuhan. Sebenarnya, mereka adalah hewan. Sebenarnya, mereka adalah hewan. Bagi kalian yang mengira bahwa mereka adalah tumbuhan, tenang saja, kamu bukan satu-satunya. Karena memang mereka sering disalah artikan sebagai tumbuhan dan dikenal sebagai mawar laut. Hal ini dikarenakan bentuk tubuh mereka yang mirip seperti bunga. Anemon laut adalah hewan yang tergabung dalam kelas antozor. Yang jadi pertanyaan, kenapa pom-pom membawa anemon? Untuk apa pom-pom membawa anemon? Hmm, jika kita lihat, pom-pom tidak seperti kepiting pada umumnya. Yang memiliki capit besar dan kuat. Yang digunakan untuk makan dan pertahanan. Pom-pom hanya memiliki capit kecil yang terlihat seperti pinset kecil. Karena hal itu, pom-pom membangun simbiosis mutualisme dengan anemon laut. Dimana anemon laut memiliki penyengat yang dapat melindungi pom-pom dari predator. Ketika pom-pom akan dimangsa oleh predator, pom-pom akan meninju mereka dengan capitnya yang dilengkapi dengan anemon yang menyengat. Hal ini sangat efektif untuk mengusir predator. Karena hal ini, pom-pom mendapatkan julukannya, yaitu boxing crab. Sedangkan, untuk anemon mendapat keuntungan dengan dibawa berjalan-jalan dan berpindah tempat dengan lebih cepat. Dimana anemon dapat berpindah tempat. Namun, mereka sangat jarang melakukannya. Mereka juga tidak dapat menemukan tempat yang banyak sumber makanan. Sedangkan, ketika mereka dibawa oleh pom-pom, mereka dibawa ke tempat-tempat yang terdapat banyak sumber makanan. Mereka juga dapat jatah makan dari pom-pom. Soal makanan, pom-pom tidak pilih-pilih. Karena mereka adalah hewan omnivora. Namun, makanan favorit pom-pom adalah pangkeh hewan yang mengendap di dasar laut. Untuk menemukan makanannya, pom-pom mengandalkan senyawa bau yang dikeluarkan dan terbawa oleh arus air. Kadang-kadang, pom-pom juga berburu hewan yang lebih kecil. Ketika menemukan mangsanya, pom-pom akan meninju mereka dengan anemon yang ada di capitnya, untuk melumpuhkan mangsanya. Setelah mangsanya lumpuh, pom-pom akan memakannya. Jika mangsanya terlalu besar, pom-pom akan menggunakan kaki depan mereka untuk merobek mangsanya. Jika mangsanya kecil, pom-pom akan menggunakan anemon untuk memegangnya. Di sini, anemon juga dapat ikut makan. Namun, bagi pom-pom, ini seperti ketika kamu makan menggunakan sendok. Nampaknya, anemon ini sangat berguna bagi pom-pom. Namun, ada perilaku pom-pom yang sedikit aneh. Dalam sebuah studi, saat pom-pom kehilangan anemonnya, dia mencari anemon baru. Bahkan, dia akan melakukan tindakan kriminal. Mencuri, merampok, dan mungkin dia akan menjabret anemon dari kepiting lain. Kemudian, baik korban maupun pemenangnya, akan membagi anemon tunggal mereka menjadi dua. Menciptakan klon yang identik. Satu untuk setiap capit. Hal ini adalah kasus pertama yang diketahui dari suatu hewan yang merangsang hewan lain untuk bereproduksi secara anseksual. Jika kalian membedakan kepiting pom-pom, jantan dan betina, kalian dapat melihat di bawah tubuhnya. Pom-pom jantan memiliki lempengan perut yang sempit dan berbentuk segitiga. Sedangkan, betina memiliki lempengan perut yang lebih lebar, yang berbentuk menyerupai setengah lingkaran. Pom-pom betina menggunakan lempengan perutnya untuk menyimpan telur. Perkawinan pom-pom terjadi ketika pom-pom jantan mengeluarkan sel sperma. Sel sperma yang menabrak telur, telur itu akan mengalami perkembangan. Waktu yang dibutuhkan untuk telur menetas sekitar 2 minggu setelah telur dibuahi. Sekitar 3 hari sebelum telur menetas, biasanya pom-pom betina akan bersembunyi. Dan ketika waktunya telur menetas, pom-pom akan keluar mencari tempat tinggi di bawah laut untuk melepaskan anak-anaknya. Setiap jamnya, larva yang dikeluarkan dapat mencapai 250 ekor. Larva kepiting pom-pom yang baru menetas akan hidup terombang ambing mengikuti arus air, seperti plankton. Larva pom-pom akan melakukan molting atau ganti kulit sebelum menjadi kepiting dewasa. Saat molting, pom-pom juga dapat menumbuhkan bagian tubuhnya yang hilang. Jika kamu sangat tertarik dengan pom-pom, kamu dapat memelihara mereka, karena mereka tidak dilindungi undang-undang. Pada dasarnya, tidak sulit memelihara pom-pom, karena mereka tidak membutuhkan tempat yang besar. Mereka hanya butuh tempat dengan cahaya yang redup dan suhu yang stabil. Habitat mereka berada di iklim tropis perairan Indo-Pasifik. Jika kalian memelihara pom-pom, jangan ditempatkan dengan hewan predator, karena ukuran mereka cukup kecil. Namun, sebaiknya tidak usah melihara-pelihara, biarkan mereka bebas bermain di pinggiran laut yang luas. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah mendukung dunia sedebu dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan terima kasih atas apresiasinya yang telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya.